Terima kasih 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 saya membantu Badang Kristanto menenggarakan Binal Experimental A kemudian setiap bulan musliman yang merasa tidak cocok dengan Binal-Binal yang sudah dilangsung kemudian pada tahun 1992 bersamaan dengan Binal versi Taman Budaya yang sudah dilangsung itu Binal Experimental A tahun 1992 nah kebanyakan acaranya berlangsung di ruang publik ada yang di stasiun, ada yang di Boulevard Bukin, ada yang di Semisono, ada yang di Jalan dan sebagainya, nah itu mengidentifikasi ruang dan siapa yang kemudian akan bertanggung di dalam ruang itu pertanyaannya adalah setiap penurahan Polset dan Puramil pada waktu itu membutuhkan dua apet izin jadi izin dari yang menyelenggarakan dan izin dari ruang yang akan dipakai nah waktu itu banyak sekali kegiatan sehingga di dalam satu lembar folio itu sampai stempelnya banyak sekali dari jika kelurahan, kecamatan, baik kelurahan yang ketempatan misalnya ini kalau ini di Boulevard UGM ya ini kayaknya kalau nggak salah ini bikinannya dogi dari unit kegiatan mahasiswa UGM nah walaupun ini ada di UGM sendiri pada waktu itu tetapi saya memintakan sampai ke Polres Satu Tunggal untuk ini padahal diranya besar sebetulnya kolsetnya sendiri juga bingung ingat karanya apa? persoalannya karena judulnya provokatif B-I-N-A-L dan mereka yang menyebutnya adalah binal yang satunya kemudian binal itu seperti itu nah sehingga setara sudah provokatif namanya sudah provokatif kegiatannya polisinya juga tidak berhenti itu begitu sehingga pertanyaannya lama jadi wawancaranya itu lama jadi ini kegiatan apa terus binal itu apa ini nanti ada jadilan sudah binal ya itu seperti itu tapi waktu itu saya sudah terlampau hafal dengan begitu sehingga setiap pertanyaan saya ya supaya tepat begitu begitu itu juga gak penting-penting aman itu gitu jadi itu nanti ada jadilannya juga tapi memang ada jadilannya kan dari dalam membuat jadilannya ada di perkara bahwa itu akan menjadi disini kan gak apa-apa jadi memang butuh strategi-strategi komunikasi saya membawa kepada apa yang tadi disampaikan oleh Mas Taji Wartono mengenai situasi sekarang dan situasi dulu bagaimana seniman membawa dirinya itu seperti itu seperti itu saya agak kurang setuju seandainya slang itu dianggap mungkin agak benar-benar juga dianggap tidak lagi cukup berani bersuara seperti itu gitu-gitu tatapannya mungkin dia berbeda dia dalam hal ini dia dalam hal ini dia mempunyai satu apa namanya sedang melakukan konsekuensi logis atas apa yang pernah mereka alami dalam hal kaitannya dengan akoba gitu-gitu tetapi kalau persoalan bahwa dan perjuangan politik itu yang diperjuangkan yang diperjuangkan sudah banyak dan koran atau apapun sudah berbicara mati-mati sehingga mereka tidak mau lagi untuk melakukan itu dan juga barangkali pun dalam hal apa eksistensi secara komersial dia juga kemudian melakukan tetapi bahwa dalam konteks apa namanya perjuangan politik aku pikir persih bahwa yang namanya politik itu apa gitu jadi politik itu tidak perlu yang bersoalan bahwa hubungan kita dengan negara bagi warga dan negara tetapi bahwa hubungan sehari-hari apapun sekarang itu mau makan apa itu sudah kemudian lulusannya politik sehingga bahwa ketika Sleng melakukan apa tindak kegiatannya yang sekarang dia sebenarnya sudah masih tetap melakukan eksistensi politiknya cuma kemudian itu berbicara itu begitu kembali kepada yang saya lakukan sekarang sekarang saya lebih apa namanya senang itu bekerja dengan apa lembaga-lembaga pemerintah di lingkungan tempat saya bekerja yaitu di Kota Yogyakarta saya menyadari bahwa kita tidak bisa meletakkan posisi kita sebagai individu itu tanpa menempatkan diri kita di dalam konteks kewadaan kalau sebelumnya iya karena kita memang dihitung hanya sebagai pemilik KTP yang nanti kalau setiap 5 tahun sekali nyoblos jadi memang dihitung seperti itu tetapi bahwa kesadaran menjadi warga itu sebetulnya sudah apa mulai terbit sejak reformasi tahun 98 itu begitu jadi kesadaran keluarga ini itu muncul keberanian-keberanian pelan-pelan itu muncul di sana nah tetapi setiap individu itu menunjukkannya secara berbeda kalau sekarang masih ada pertanyaan misalnya mengapa kamu masih mau mengajukan proposal kepada pemerintah padahal jelas bahwa pemerintah kita itu begini begini yang saya lihat saya melihat dari kata-kata yang berbeda karena bahwa uang yang sedang dipelola oleh negara itu adalah uang publik yang adalah uang kita kalau kita tidak mengaksesnya itu berarti kita tidak melakukan pengawasan terhadap dana kita punya yang kita urut sejati demi sedikit itu kita beli bakmi kita beli angkringan kita nambah dan kita beli benzin dan sebagainya itu adalah cara kita berkontribusi secara tidak langsung terhadap uang yang dikumpulkan di dalam APBN itu yang dikembalikan sehingga bahwa kita mengakses dalam pemerintah mengajukan proposal itu adalah bagian dari hak politik kita itu begitu nah di dalam reformasi ini nah posisi itu kemudian harus kemudian kita lihat secara benar apakah kita sedang apa namanya berpolitik atau tidak itu yang posisi posisi yang saya apa jalankan itu demikian mungkin itu dulu nanti tanya-tanya terima kasih terima kasih terima kasih